Pihak penyidik dari Ditreskrimumpolda Jabar menggelar prarekonstruksi pertama kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Prarekonstruksi pertama dilakukan fokus di dalam rumah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Dalam prarekonstruksi pertama tersebut, penyidik menghadirkan tersangka Muhammad Ramdanu dan anak sulung korban yakni Yoris Raja Amanullah. Menurut Surawan, Yoris dihadirkan hanya untuk menunjukkan posisi perabot rumah saat sebelum kejadian peristiwa pembunuhan yang menimpa ibu dan adik tercintanya. Surawan juga mengatakan bahwa prarekonstruksi ini akan dilakukan beberapa kali di beberapa tempat tak hanya di TKP. Untuk hari ini, prarekonstruksi pertama kita hanya lakukan di dalam rumah korban atau TKP, belum dilakukan di tempat lain. Disinggung terkait sulitnya mengungkap kasus ini, Surawan menegaskan penyidik selama ini kurang ketelitian dalam mengolah barang bukti maupun hasil olah TKP. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.